Intro Halo, nama saya Fahma. Selamat datang di Paket Ajar Jago Animasi Multimedia dari Tim Skaci. Mari kita belajar membuat animasi dan game sendiri menggunakan program Adobe Flash CS5. Untuk mengikuti pelajaran pada video tutorial ini, program Adobe Flash CS5 harus sudah di-install terlebih dahulu di komputer Anda. Mula-mula kita jalankan program Adobe Flash CS5. Klik Start. Klik All Programs. Klik Adobe Master Flash CS5. Lalu klik Adobe Flash CS5. Di dalam program ini akan muncul beberapa pilihan. Lalu klik Action Script 2.0. Karena dalam video tutorial ini kita akan menggunakan Action Script 2.0. Akan muncul halaman kerja atau juga disebut Stage pada Adobe Flash CS5. Di dalam halaman kerja Adobe Flash CS5 terdapat beberapa komponen. Di antaranya, menu bar yang merupakan kumpulan menu yang berisi perintah-perintah operasi. Toolbar yang merupakan kumpulan tool untuk menggambar, mewarnai, dan mengedit objek. Terima kasih telah menonton! тора, tolong untuk suami och 거부 Democrats secara themselves. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan Stage digunakan sebagai tempat untuk membuat dan meletakkan gambar atau teks. Yang akan ditampilkan di dalam animasi. Sekarang, mari kita belajar untuk membuat gambar berbentuk bulat dan mewarnainya. Pertama, kita klik Rectangle Tool dan tahan dulu jangan dulu dilepas. Kemudian kita klik Oval Tool. Klik Selection Tool, lalu seleksi pada gambar bulat tersebut. Klik pada Fill Tool, lalu kita coba ubah menjadi warna biru. Sekarang, kita sudah dapat melihat warna isi dari gambar bulat tersebut berubah menjadi warna biru. Selanjutnya, kita klik pada Stroke Color, lalu kita pilih warna merah. Warna batas dari gambar bulat tersebut berubah menjadi warna merah. Sekarang, untuk mengubah posisi gambar, Pertama, kita klik Selection Tool, lalu seleksi pada gambar tersebut. Dan drag gambar tersebut sehingga posisinya berubah. Klik pada objek agar tidak terseleksi lagi. Selanjutnya, untuk mengubah ukuran gambar bulat tadi, klik Selection Tool lagi dan seleksi gambar tersebut. Klik Transform Tool. Untuk memperlebar gambar, caranya adalah klik pada poin warna hitam pada sisi kanan atau sisi kiri gambar. Lalu, tarik keluar sehingga gambarnya membesar. Kebalikannya, jika kita tarik ke dalam, gambarnya akan mengecil. Dan, untuk membuat ukuran gambarnya menjadi lebih tinggi, caranya adalah klik kembali poin hitam pada sisi-sisi atas atau bawah gambar. Kemudian, tarik keluar. Jika ingin memperlebar sekaligus mempertinggi gambar, caranya adalah klik kembali poin hitam tadi, kemudian tarik keluar agar gambar menjadi lebih besar. Sebaliknya, kita tarik ke dalam agar gambarnya mengecil. Demikian materi pelajaran awal tentang pengenalan Flash. Kita akan bertemu lagi pada video tutorial selanjutnya.